So, hello guys, kembali lagi dengan Rivi Gadget. Kali Rivi Gadget akan melakukan sebuah unboxing, sebuah tablet dari Huawei, yaitu Huawei MatePad T8. Jadi ini adalah tablet 8 inch yang dijual di harga 1,5 jutaan. Dan mungkin kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa dapat di bawah harga 1,5 juta. Dan kita akan bahas mengapa tablet ini sangat menarik, kita akan bahas sampai unboxing saja ya guys. Jadi habis ini kita akan melakukan unboxing, tapi sebelum kita lakukan unboxing, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Rivi Gadget. Oke guys, langsung saja kita lakukan unboxing Huawei MatePad T8 ini. So guys, kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam kehidupan kita saat ini. Dimana ketika kita habis pergi dari luar, entah dari kantor atau entah dari tempat manapun, kita harus membersihkan badan kita maupun barang-barang yang kita bawa dari luar, termasuk smartphone kita. Nah, pada kesempatan kali ini, Rivi Gadget ingin menyarankan sebuah produk yang mampu untuk membersihkan smartphone kita. Ataupun peralatan-peralatan elektronik lain yang kalian bawa dari luar ke dalam rumah. Yaitu adalah Cleaning Wipes dari Mate Point. Ya, kalian nggak salah dengar, Cleaning Wipes. Kenapa Rivi Gadget sarankan produk ini? Karena dia sudah punya kandungan alkohol 70% dimana dia itu bisa membersihkan virus maupun bakteri yang ada menempel pada permukaan smartphone kalian ataupun produk-produk elektronik kalian yang kalian bawa dari luar ke dalam rumah. Dan ini sudah dapat izin ke Menkes RI guys. Jadi itu penting banget. Kalau produk-produk di luar sana belum tentu ada izin ke Menkes RI. Kalau ini sudah ada izin ke Menkes RI-nya. Nanti setelah ini saya akan uji coba ke smartphone saya untuk membersihkannya seperti apa dan hasil Cleaning-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini silahkan cek link di deskripsi video. Dan kalian bisa juga cek di toko-toko seperti Century, Guardian, dan lain-lain. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa temukan produk ini dan ini produk sudah dipakai di banyak retail toko juga guys. Jadi kalau misalnya kalian tertarik produk ini silahkan cek link di deskripsi video ya guys. So oke guys, ini dia adalah Cleaning Wipes dari Matte Point. Jadi kalau misalnya kita mau membersihkan misalnya laptop, kamera, kacamata, ataupun smartphone kalian. Kalian bisa menggunakan Cleaning Wipes ini. Dan ini sudah ada izin ke Menkes RI-nya. Jadi misalnya kalau misalnya kalian penasaran ini ada izin ke Menkes RI-nya kalian bisa lihat. Kurang lebih seperti ini. Kita lakukan saja pembersihannya. Jadi saya ambil terlebih dahulu. Ini produknya. Kurang lebih modelnya seperti ini Cleaning Wipes-nya. Ini saya taruh di sini supaya kalian bisa lihat. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan, ini kotor guys. Jadi ini ada bekas-bekas sidik jari. Saya tunjukkan pada kalian. Itu ada bekas-bekas sidik jari. Terus di bagian belakang juga ini ada kotor. Kalau misalnya kalian perhatikan. Terus ini kalian bisa lihat untuk kotornya. Seberapa kotor. Ini saya harus menantikan layarnya supaya kalian kelihatan. Ini kotor banget. Kita Cleaning terlebih dahulu ya guys. Jadi ini saya sambil tunjukkan pada kalian. Kita gampang banget Cleaning-nya. Kalian ambil satu saja. Dan ini single use ya guys. Cuma sekali pakai. Kalian tinggal buka saja. Jadi kalian buka. Kalian nanti di sini ada tisunya. Semacam tisunya. Kalian bisa gunakan untuk bersihkan smartphone kalian. Nah ini kalian bisa. Tinggal kalian gosok saja. Dia ini akan bersihin supaya bersih. Dan supaya nggak ada bakteri, virus, kuman yang bisa mengganggu kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalian perlu untuk bersihkan ya guys. Jadi ini kita bersihkan. Kita lihat untuk hasilnya sendiri. Seperti apa. Dia sendiri ini. Wow bersih. Bersih loh guys ini. Ini dia cepat kering. Kalau bisa kalian melihatkan di sini cepat kering. Jadi dia bersih untuk screen layarnya ini bersih. Kita coba bersihkan bagian belakang. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk kotorannya. Tadi kalau mungkin layar hitam nggak terlalu kelihatan ya. Kita sambil bersihkan. Jadi ini bersih guys. Kira bersih loh. Biasanya saya susah loh untuk bersihin belakang ini. Karena dia memang ngecap dari case-nya. Jadi dari casingnya dia ngecap. Ini kalau misalnya kalian perhatikan. Yup. Ini udah bersih guys. Ini kalau misalnya kalian tadi perhatikan kan. Tadi ngecap ya guys. Ada cap-capnya gitu. Terus ini bersih. Ini sudah bersih. Ini pinggir-pinggirnya juga udah bersih. Dan ini sekali pakai. Jadi kalau misalnya setelah kalian pakai. Kalian buang. Jangan disimpan. Jangan emang-emang. Ini hanya harganya murah kok guys. Ini per pieces-nya juga cuma sekitar Rp 2.000. Kalau misalnya kalian beli box ini sekitar Rp 100.000-an. Tapi silahkan juga cek link di deskripsi video ya guys. Untuk produk ini guys. So oke guys. Ini dia adalah Huawei Mate PT 8. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk tabletnya. Sambil kita akan lakukan unboxing. Dan di sini tulisannya adalah. Explore it on App Gallery. Jadi di sini Huawei ingin menegaskan bahwa tablet ini. Itu sebenarnya sudah nggak ada Google Play Store-nya. Jadi dia pakai store yang namanya App Gallery ini. Pengganti Google Play Store. Nanti kita akan coba juga cek-cek. Untuk apa saja ada aplikasi-aplikasi tertentu. Yang ada di App Gallery atau nggak gitu. Terus kemudian di sini ada Octa-Core Chipset. Terus ada 5100 mAh baterai. Kemudian ada more than 80% screen to body ratio. Kemudian dia ini ada user interface-nya. Seperti itu. Kurang lebih isi tabletnya seperti ini. Dan ini adalah yang varian RAM 2GB dan internal memory 32GB. Kemudian warnanya Deep Sea Blue. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lakukan unboxing saja. Ini masih baru guys. Jadi masih segel. Ini kita buka. Jadi kenapa saya tertarik untuk beli produk ini? Karena saya penasaran saja sih. Sebenarnya di App Gallery itu lengkapnya kayak gimana sih. Mengingat juga ini tablet yang sebenarnya cukup terjangkau di Indonesia. Karena dia harganya di 1,5 jutaan. Dan kalian bisa dapat layar 8 inch. Dan biasanya kalau dari Huawei itu build quality-nya bagus ya guys. Jadi kita akan buka saja. Apa saja kelengkapannya. Wow. Unik ya model packaging-nya seperti ini. Terus ini warnanya. Nah ini kita taruh terlebih dahulu tablet-nya. Terus dapat apa lagi di sini. Ini dapat apa ya. Oh ini kepala chargernya guys. Kepala chargernya ini dia. Sebentar. 5 volt 1 ampere. Jadi dia 5 volt 1 ampere. Bakal cukup lama sih. Untuk nge-charge untuk baterai 5000 mAh. Kalau misalnya kita nge-charge pakai charger bawaan. Terus di sini ada SIM tray ejector. Terus di sini ada di sini. Kotaknya gede banget ya. Tapi nggak ada isinya kopong. Terus di sini masih pakai micro USB ya guys. Jadi ini masih pakai micro USB. Terus kita cek ya. Setahu saya ini wifi only ya. Bukan nggak kenapa ada ini ya. SIM ejector-nya ya. Kita sambil coba ya. Penasaran. Oh ini ada stiker. Stiker nomor seri. Bukan stiker email sih. Di sini ada pil-nya di sini. Tapi ini bisa dibuka dari sini. Lucu ini packaging-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lihat di sini. Untuk tampilannya seperti ini ya guys. Untuk Huawei. Terus di sini ada nomor serinya. Terus di sini dia. Kalau nggak salah kemarin dia bilang speaker-nya ini bagus. Cuma kita akan coba lihat terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Ini bagian atasnya dia ada headphone jack. Terus di sini ada speaker. Speakernya sebelah sini. Terus di sini ada microphone. Di sini tombol power. Volume A, volume down. Sebelah kiri ada SIM tray ya. Oke ini kita sambil coba ya. Apa SIM tray-nya ini? Bukan SIM tray sih. Mungkin saya curiga sih ini cuma buat slot microSD ya. Kita sambil coba ya. Karena setahu saya ini wifi only doang. Nggak ada SIM card-nya. Terus kita buka saja. Oke. Jadi di sini memang ini tempat SIM card yang biasanya ini. Di block sama dia cuma untuk microSD doang ini guys. Terus kita lihat. Jadi dia masih bisa di-expand. Terus bagian bawah cuma ada port charging microUSB. Kita sambil nyalakan terlebih dahulu ya guys. Jadi ini ukuran layarnya 8 inch. Dan kalau saya bilang sih ini oke. Maksudnya ukuran yang paling oke untuk sebuah tablet untuk dibawa kemana-mana itu sebenarnya ukuran 8 inch ya. Kalau 10 inch mungkin terlalu besar. Tapi ya kembali lagi itu adalah preference masing-masing orang. Dan ini kalau kalian tadi lihat power by Android. Ya karena memang Android itu sebenarnya basisnya open source. Tapi untuk bisa menikmati Play Store itu harus punya Google service namanya. Nah sedangkan di Huawei sendiri karena band-nya US. Jadi dia tidak bisa pakai Play Store dan Google. Aplikasi-aplikasi Google. Kita akan set up terlebih dahulu. Ini selamat datang. Saya pakai bahasa Inggris aja. Get started. Terus ini mungkin agak beda ya. Terus kita cari Indonesia. Indonesia next. Next. Kita ini. Next aja. Term of use. Terus kemudian nanti kita skip terlebih dahulu untuk setting Wifi-nya. Kemudian data privacy-nya di next aja. Ada face recognition. Ini saya mungkin kalian nggak terlalu kelihatan ya. Ini ada face recognition. Ada set password. Kita skip terlebih dahulu. Terus enhance service. Ini blablabla kita enable all service dulu. Terus while location service juga iya. Terus skip software update iya. Terus set up as new device. Jadi disini move data from another device. Atau restore from Huawei cloud backup. Atau set up as new device. Jadi beda ya. Kalau misalnya kita. Apa namanya. Kita biasanya. Apa namanya. Dari Google kan biasanya kita akan set up untuk Google servicenya. Google Gmail-nya terlebih dahulu ya. Kalau ini nggak ada. Kalau misalnya kalian perhatikan seperti itu. Dan sudah masuk guys. Ini belum masuk sih. Ini cuma gini. Terus bisa recent up. Kurang lebih seperti itu tutorialnya sih. Jadi. Kalau kita bisa lihat gesture. Atau 3K navigation. Kita pakai gesture aja ya. Terus. Sudah. Nggak ada setup email. Nggak ada setup apa-apa. Cuma seperti ini. Kurang lebih untuk tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kalian perhatikan sekilas. Untuk settingnya. Kita lihat ya. Ini dia harus login ke Huawei ID. Jadi dia. Bukan pakai Google. Tapi Huawei ID. Terus. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk about-nya ya. Jadi di sini ada about tablet-nya. Jadi di sini ada about tablet-nya. 2020. 2020. Kurang lebih seperti itu. Kita akan setup terlebih dahulu. Saya akan buat account-nya terlebih dahulu. Untuk Huawei ID. Karena saya nggak punya. Jadi kita coba terlebih dahulu. Kita setup terlebih dahulu ya guys. Saya register dulu. So. Oke guys. Saya sudah setting. Untuk account-nya Huawei. Dan kita sudah tadi. Coba download aplikasi AIDA64. Kita coba lihat terlebih dahulu. Ini AIDA64. Ini sistemnya terlebih dahulu. Jadi dia. Tadi saya sudah bilang RAM-nya 2GB. Internal. Apa? Memorinya. Itu 32GB. Bluetooth versinya. Bluetooth versi 5. Terus. Untuk CPU-nya sendiri. Kita lihat. Dia pakai MediaTek. Ternyata. MediaTek P35. 8 core. Dan ini dengan teknologi 12nm. Jadi ini bukan pakai Kirin atau apa. Ini pakai MediaTek. Terus. Display-nya sendiri. Jadi dia. Resolusinya. 12.8 muka 800 IPS. Dan ini sejauh saya lihat. Ini emang bagus banget. Untuk layar. Dengan harga. Satu setengah juta. Itu. Layarnya bagus banget ya. Saya nggak bohong. Terus. Untuk resisi baterai. Tadi kita sudah sebutkan di awal. 5100 mAh. Terus. Untuk. Untuk. Sorry. Untuk sensornya sendiri. Di sini. Ada accelerometer. Orientation. Sama. Udah sih. Kayaknya itu doang. Jadi. Tadi saya. Sudah mau coba. Install aplikasi sensor box. Ternyata. Di Huawei. App Gallery. Ini nggak ada. Terus. Untuk. Ini. Tadi sudah dapat. Rekomendasi aja. Bisa Tokopedia. Jadi. Ayo di Shopee. Terus. Bli-bli. Itu semua. Sudah ada aplikasinya. Terus. Ada. Hago. TikTok. Terus. Tadi saya coba. Install Instagram. Cuma ini. Kita nggak tahu nih. Kita coba lihat ya. Ini bisa dibuka nggak. Jadi. Quick Apps. Jadi dia. Ya apa ya. Di aplikasi bawaannya itu. Nggak. Nggak lengkap. Gitu guys. Jadi. Aplikasinya nih. Kalau misalnya kalian lihat ini. Ini sebenarnya dia. Login. Login di browser sebenarnya. Bukan. Pakai. Apa namanya. Kayak bisa. Aplikasi bawaannya. Kalau misalnya. Saya cari. Tadi itu. Nggak. Nggak semua ada. Kayak misalnya. Kayak. Instagram. Dia nggak ada aplikasi bawaannya. Terus. Misalnya. Twitter. Dia juga sama nih. Nggak ada juga nih. Bawaannya. Terus. Selain itu. Kayak misalnya. Kalian mau zoom. Ini juga. Zoom ini juga. Dia. Nggak ada untuk. Aplikasinya. Jadi ini. Dia cuma. Ngarahin ke linknya aja. Jadi kalau misalnya. Kalian. Mau pakai. Ini untuk. Sekolah online. Nanti kita akan coba cari caranya ya. Terus. Habis itu. Kalau kita mau. Coba. Google. Google Meet. Itu juga. Sama aja. Ini. Bukanya ke. Browser. Google Classroom. Juga bukanya ke browser. Terus. Di sini juga. Untuk. Apa namanya. Aplikasi YouTube. Nggak ada. Bahkan. Ada. Ada ini. YouTube. Apa namanya. YouTube yang. Nggak. Nggak. Nggak diperbolehkan. Sebenarnya haram. Sebenarnya ini. Itu. Ada juga. Muncul di sini. Tapi ini sebenarnya. Semua nggak bisa dibuka dari. Apa ya. Nggak ada aplikasi defaultnya. Jadi. Memang. Kalau secara sekilas. Ini. Saya belum bisa simpulkan ya. Tapi nanti. Ketika review. Akan saya bahas lebih dalam. Mengenai. Apakah tablet ini. Worth it nggak sih. Untuk kalian beli. Untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mungkin. Nanti saya akan bahas lebih lengkapnya. Di video review. Cuma. Kalau saya lihat. Dari sekilas. Dari aplikasi yang disediakan. Kemudian. Untuk. Kelengkapannya. Itu masih. Belum terlalu banyak guys. Jadi. Mungkin kita akan cari. Untuk APK. Aplikasi-aplikasinya. Pake. Bukan pake. Apa namanya. Bukan pake app gallery. Mungkin kita harus cari. APK-nya dari luar. Tapi nanti kita akan coba. Lebih lengkapnya di video review guys. Jadi. Ini sekian. Ini video unboxingnya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Silahkan. Kalian bisa. Boleh tanya di kolom komentar. Nanti saya akan coba. Jawab. Sebisa saya. Dan. Kalau misalnya kalian penasaran. Mengenai tablet ini. Dan kalian tertarik. Untuk beli tablet ini. Juga bisa cek. Link di deskripsi video. Nanti saya akan. Kasih link. Linknya. Untuk pembelian tablet ini. Jadi silahkan kalian cek saja. Kalau misalkan kalian tertarik. Dan kalau misalnya kalian suka video ini. Silahkan like aja. Kalau misalkan kalian suka. Dislike aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.